Halo guys, welcome back to my channel dan kali ini aku akan membahas limitless hero Magnus disini guys Aku kurang tau juga ya, ini udah lupa banget gitu ya Ini hero gen keberapa gitu ya Oke, tapi sebelum itu ya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe guys Sikit di pojok ya, di pojok warna merah tulis aja ya Subscribe guys, oke? Dan disini juga aku sedikit, gimana ya, agak curiga ya Karena mungkin bakal ada gear terbaru mungkin ini guys Ya karena di toko ya, kali ini memang ada sih ya, untuk item-item ya seperti ini ya Kita bisa mendapatkan item-item gearnya itu secara gratis kali ini ya Dengan cara setiap hari lojen gitu guys Dan menurut aku, kok bisa gampang seperti ini ya Mungkin nantinya ya, mungkin akan ada gear terbaru mungkin guys Menurut aku ya, karena ya seperti ini Curiganya sih seperti itu guys Karena lebih gampang kali ini Untuk mendapatkan item gearnya gitu Biasanya kita harus ya ikuti beberapa acara ya Baru bisa mendapatkan item gearnya gitu masalahnya guys Dan disini juga aku udah nimbon beberapa itemnya ya Ini untuk rencananya gitu ya Ini untuk rencana ya biasa gitu ya Tapi disini tag rencananya dapet 200 cuy Terus disini juga Dapetnya 4000 guys Wih banyak banget kan itu Terus yang ini juga 90 cuy Gampang banget cari desain taktis kali ini ya Itu sih sedikit curiga aku ya Mungkin bakalan ada gear terbaru mungkin guys Karena ini lebih mudah lagi Gak seperti biasanya gitu guys Pasti banyak dong dari kalian yang bingung Ingin top up state of survival di mana Dengan harga murah Aku merekomendasikan Sunskay Gaming Shop Ya ini dia lapak terpercaya aku Dan pastinya aman dan legal guys Dan lebih lengkapnya Kalian bisa kunjungi di www.sunskaygamingshop.com Dan untuk kontaknya Kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya Dan jangan lupa untuk kunjungi instagramnya di Sunskay Gaming Shop Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS underscore Sunskay Untuk mendapatkan potongan harga guys Untuk cara ordernya kalian bisa langsung Klik linknya ada di deskripsi Beruan order sebelum kehabisan guys Dan sebelum itu aku juga akan Menyelesaikan misi-misi dulu Kalau gitu ya Sedikit aja ya untuk menaikkan Statistik hero aku ini gitu guys Statistik bangunan aku ini gitu ya Menggunakan talenta ekonomi kali ini aku guys Dan langsung aku akan menggunakan Ya 300 aja deh ya 300 plasma gitu ya Tuh Udah aku gunakan dan langsung Akan aku upgrade juga ya Buat T12 nya juga Soalnya untuk cari kristal juga Ya udah gampang gitu ya Terutama yang Soalnya top up coy Tapi yang gak top up ya juga Kasian juga coy Hoki-hoki-an doang sih gitu ya Aduh 10 coy Minta 10 coy Wih banyak banget tuh Oh udah semuanya ya Plasma Oh kurang lagi satu ya Aduh PR nya masih banyak nih PR nya masih banyak rupanya ya Oke aku akan gunakan Buat upgrade juga gitu ya Untuk pertahanannya coy Tapi masalah kampret banget itu ya Aduh masih Banyak banget Misi-misinya coy Sampai kelupaan Untuk acara ini gitu Aduh masih 3 masalahnya Mungkin dari kalian Ada yang tau ya Untuk si Magnus gitu ya Dan si Magnus ini Aku udah lupa banget Sorry banget ini Aku udah lupa ini Hero keberapa gitu ya Dan Si Magnus ini ya Ini udah Muncul guys Untuk hero limitless nya Dan tampilannya itu Seperti ini guys Ya disini juga Udah kalian bisa lihat ya Selain si Magnus Juga ada si Grim Si Grim ini juga Memiliki skin Yang agak Gimana ya Colok banget gitu Warna untuk skin nya gitu ya Dalam waktu dekat mungkin Bakalan Di release lagi gitu Sama developpernya guys Soalnya ini Hero limitless nya ini Menurut aku Cepat banget Keluarnya guys Gak seperti hero-hero Pada umumnya gitu Terlalu cepat banget 60 hari biasanya ya Itu bakal ada Hero terbaru lagi gitu guys Biasanya sih Menurut aku sih 5 bulan 5 bulan sampai 6 bulan itu deh Sebenernya Baru keluarkan hero terbaru Ini Cuma 2 bulan doang Udah ada hero yang baru gitu Kan kampret Banget gitu ya Dan ini aku kurang tau juga ya Squad troll ini Apakah ini squad troll ini Cuma uji coba doang gitu ya Dari developer Karena ini gak ada Tambahannya lagi kali ini guys Gak ada yang muncul lagi gitu ya Meskipun orangnya itu Udah maksimal ini ya Tapi ada hero terbaru Ya dihajar ya Pastinya bakal kalah gitu guys Tapi kalo ada Dimitri si hero Si Magnus Nah si Grimm ini Pasti Lebih sakit lagi Lama-kelamaan ya Yang miliki pasukan Sekitar 20 juta Mungkin bakalan kebakar juga Ini ujung-ujungnya guys Menurut aku 20 jutaan pasukan Yang bakal kebakar gitu guys Mungkin nantinya itu Bakal muncul guys Karena itu udah ada Gambarannya dari Developernya Oke terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Comment share Dan subscribe guys Ingat di pojok ya Warna merah tulisannya Subscribe Dan jangan lupa untuk Share video ini Di media sosial kalian guys Saya sikap video berikutnya Di IndraPTF See you next time guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!